selamat menikmati subscriber saya yaitu Bang Bak Sinyal DV5 nih Bang bahasa air balas please gue tunggu video selanjutnya saya yakin teman saya ini kayaknya orang kapal ini oke langsung kita bahas ya nah supaya teman-teman tidak terlalu bosan saya tampilkan beberapa video yang saya abadikan ketika dalam perjalanan kapal jadi teman-teman sambil menyimak pembahasan ini teman-teman boleh juga menyaksikan ataupun menikmati video-video yang saya abadikan pada umumnya pada kapal-kapal kargo itu ada memang tanki air balas jadi tanki air balas ini berada posisinya di bawah ruang kargo jadi ruang kargo kemudian ruang tanki air balas barulah plat lambung paling bawah jadi sangat jarang kapal itu lambung bawah itu langsung pada bagian ruang muatan karena sangat berbahaya meskipun ada beberapa bagian tapi pada umumnya itu menggunakan tanki air balas nah kali ini saya akan contohkan tanki air balas yang ada di kapal saya jadi di kapal saya itu ataupun di kapal tempat saya bekerja itu ada tanki air balas itu tiga bagian ya jadi tiga bagian kemudian dibagi menjadi dua sisi jadi tiga bagian di sisi kanan tiga bagian di sisi kiri jadi total jumlahnya ada enam yaitu tanki satu kiri satu kanan dua kiri dua kanan tiga kiri dan tiga kanan jadi masing-masing kapasitasnya berbeda-beda jadi di kapal saya itu rata-rata kapasitasnya 23 ton per tanki jadi tinggal dikalikan saja kalau teman-teman mau mengetahui berapa total daripada isi air balas yang ada di kapal nah kalau di kapal saya sendiri pada umumnya lebih sering digunakan ataupun pemanfaatan balas itu dimanfaatkan ketika pada saat bongkar di bangka jadi kalau pada saat bongkar di bangka itu biasanya kapal miring misalnya miring kanan atau miring kiri tinggal mengisi salah satu balas misalnya miring kanan kita isi balas yang sebelah kiri untuk mengimbangi ataupun menjaga stabilitas kapal untuk tetap stabil karena kalau posisi kapal miring operator biasanya agak susah untuk menjalankan kren jadi kren itu adalah alat bongkar muat yang di kapal jadi kalau dalam posisi miring kesulitannya semakin tinggi tentunya memperlambat kegiatan bongkar muat nah itu adalah penggunaan paling umum jadi kalau pada posisi lain yaitu kapal saya pernah mengalami suatu musibah kebocoran yang dimana kebocorannya itu tidak terdeteksi jadi masih di raba-raba ya kapal ini bocor gitu jadi kapal dalam posisi miring kanan jadi kita bisa mengimbanginya dengan mengisi balas kiri tidak apa-apa karena walaupun sebelah kanan bocor dia kalau bocornya memang ke tanki balas kalau tanki balasnya sudah penuh otomatis dia tidak akan mengisi lagi jadi kita bisa mengisi tanki sebaliknya untuk tetap menjaga stabilitas kapal supaya aman gitu ya penggunaan lain adalah ketika kapal mungkin memuat barang-barang yang tidak terlalu berat jadi ketika kita memuat barang muatan-muatan ringan seperti kelontongan itu biasanya tidak terlalu berat kita membutuhkan sesuatu yang lebih berat untuk menjaga kapal tidak terlalu oleng gitu ya jadi biasanya dilakukan pengisian pada air balas tergantung daripada sesuai kebutuhan jadi supaya kapal itu tidak terlalu berat bagian atas tetapi bisa menekan ke bawah dan berat bawah sehingga kapal tidak terbalik pernah satu kali saya mendapatkan cerita dari senior saya dimana waktu itu ceritanya begini jadi mualim satunya pulang mualim satu adalah yang biasa memuat kapal nah mualim satu pasarkan ke mualim dua dan ternyata mualim dua juga izin untuk keluar dan dia memberikan ataupun memberikan mandat lagi ke mualim tiga nah disini kejadiannya mualim tiga melakukan penguatan kebetulan kapal itu memuat mobil full mobil jadi mualim tiga melakukan pemuatan mobil itu dari dek tiga jadi memang kapal itu mempunyai tiga dek dek satu dek dua dek tiga nah kesalahannya dia memuat mobil-mobil itu ke dek satu dek paling atas duluan kemudian baru paling bawah tidak lama kejadian baru melakukan pemuatan pada dek dua separoh kapal terbalik itu adalah kesalahan patah karena kapal mempunyai berat yang lebih besar di atas di bagian atas sehingga kapal terbalik nah itu adalah tiga fungsi tanki air balas yang paling umum yang saya ketahui mudah-mudahan bisa membantu menjawab teman yang satu ini ya mudah-mudahan bermanfaat nah kalau teman-teman mau tanya bang itu pengisian air balas itu menggunakan air tawar atau air laut pada umumnya sih sebenarnya dihancurkan itu menggunakan air tawar supaya menjaga tanki itu tidak korosi cuman kalau kita mengisi air tanki balas itu dengan air tawar membutuhkan air yang banyak dan biasanya akan dibuang lagi dan dilakukan kan berulang-ulang jadi kalau sudah kembali pada posisi yang diinginkan nanti setelah selesai bongkar dibuang lagi diisi lagi ketika dibutuhkan jadi memakan biaya yang lebih banyak biasanya perusahaan itu tidak mau jadi lebih banyak menggunakan air laut selamat menikmati